Dikabarkan akan meluncurkan sebuah ponsel flagship terbaru yaitu Infinix GT Ultra Informasi tentang rilisnya sudah mulai bocor sejak awal tahun lalu dan menurut sumber berita di India Ponsel ini dijadwalkan untuk dirilis pada akhir tahun ini Infinix GT Ultra tampaknya akan mengebrak pasar terutama dengan spesifikasi yang tidak tanggung-tanggung salah satu inovasi paling menonjol ada pada layarnya Yang mengingatkan kita pada layar ponsel gaming seperti Nubia Red Magic Ini menunjukkan bahwa Infinix serius ingin memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan performa tinggi dari ponsel mereka Lebih menarik lagi kabar yang beredar menyebutkan bahwa harga Infinix GT Ultra ini akan berada di bawah 10 jutaan Sebuah angka yang cukup menarik untuk spesifikasi sekelas flagship Berikut ini adalah keunggulan HP Infinix GT Ultra sang pembunuh flagship Android lainnya yang akan dirilis di dunia serta Indonesia Salah satu keunggulan utama yang membuat Infinix GT Ultra begitu dinantikan adalah desain layarnya yang inovatif Ponsel flagship terbaru dari Infinix ini menampilkan layar dengan bentuk mengotak sebuah pendekatan desain yang mirip dengan apa yang kita lihat pada Nubia Red Magic dan Samsung S24 Ultra Desain layar mengotak ini tidak hanya memberikan estetika yang berbeda dan modern Tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang lebih imersif dan luas bagi penggunanya Pilihan untuk mengadopsi desain layar mengotak ini menunjukkan bahwa Infinix tidak takut untuk berinovasi dan mengambil inspirasi dari merek lain Yang telah berhasil menerapkan konsep serupa dengan hasil yang memukau Infinix Membekali flagship ini dengan layar Weki HD Plus AMOLED berukuran 6,7 inci Keunggulan layar ini diperkuat dengan refresh rate yang mencapai 144Hz Memberikan kehalusan dan responsivitas tinggi dalam scrolling dan transisi layar yang membuat setiap interaksi terasa lebih lancar Kecerahan puncak yang diperkirakan mencapai 3000 nits menjanjikan keterbacaan layar yang luar biasa di bawah sinar matahari Apalagi proteksi layarnya sendiri sudah dilengkapi Gorilla Glass Victus Fitur kedua yang dimiliki Infinix GT Ultra merupakan inovasi revolusioner yang mampu bersaing ketat dengan HP flagship lain di pasaran Salah satu inovasi terdepan dari Infinix khusus untuk para penggemar gaming adalah teknologi pendingin Coolmax Fitur ini dirancang untuk mengatasi masalah pemanasan yang sering dialami saat bermain game Dengan sistem pendinginan yang mengkombinasikan teknologi semikonduktor dan aliran udara untuk efektif menurunkan suhu ponsel hingga lebih dari 10 derajat Celcius Tidak hanya itu sistem pendingin inovatif ini dilengkapi dengan kipas dan algoritma AI memastikan bahwa prosesor dapat bekerja secara maksimal Untuk durasi gaming yang lebih panjang tanpa risiko overheat Sistem ini juga mengoptimalkan penggunaan core prosesor secara dinamis untuk efisiensi maksimal dengan minimnya panas yang dihasilkan Selain itu Infinix memperkenalkan Air Charge sebuah terobosan dalam teknologi pengisian daya yang memungkinkan pengisian tanpa kabel dari jarak hingga 20 cm Berkat penggunaan teknologi resonansi magnetik multi coil Kelebihan Air Charge bukan hanya pada kemudahannya yang membebaskan pengguna dari ketergantungan kabel Tetapi juga keamanannya yang terjamin dengan sistem perlindungan tegangan berlebih Mengubah paradigma pengisian daya menjadi lebih praktis dan aman Inovasi berikutnya adalah baterai ekstrem temperatur dari Infinix yang menegaskan komitmen Infinix pada inovasi berkelanjutan Bayangkan bisa mengisi daya ponsel kalian pada suhu ekstrem hingga minus 40 derajat Celcius Ini diwujudkan melalui optimalisasi struktur baterai dan penggunaan kombinasi elektrolit biomimetik serta teknologi fusi solid state Yang meningkatkan efisiensi baterai hingga 300% dalam kondisi suhu normal Dari rangkaian inovasi yang telah dijelaskan terdapat sebuah kabar yang sangat mengembirakan bagi para penggemar gaming Infinix Kini menghadirkan kipas pendingin terintegrasi di bawah perangkat Sebuah fitur yang mirip dengan yang dimiliki oleh ponsel gaming kelas atas seperti Nubia dan Asus ROG Phone Fitur ketiga Infinix GT Ultra ternyata menggunakan chipset Dimensity paling canggih saat ini Infinix GT Ultra secara resmi dibekali dengan chipset Dimensity 9304nm Yang merupakan chipset terbaik dan termasuk dalam kategori tier atas di pasaran saat ini Keunggulan chipset ini bahkan diklaim mampu mengungguli Snapdragon 8 Gen 3 dan Apple Bionic terbaru menandakan era baru dalam persaingan teknologi chipset Keberhasilan Mediatek dengan chipset Dimensity 9300 ini menegaskan bahwa Mediatek kini bukan lagi pemain yang bisa diremehkan Dengan keberhasilan ini Mediatek telah berhasil menempatkan diri di posisi terdepan Bahkan mengungguli kompetitor berat seperti Snapdragon dan Apple Bionic Lebih mengejutkan lagi Infinix GT Ultra ini mencatatkan skor yang luar biasa di Antutu 10 yaitu sekitar 2.215.639 poin Angka ini tidak hanya menunjukkan kemampuan prosesornya yang luar biasa tetapi juga menandakan bahwa Infinix GT Ultra siap untuk menghadirkan performa yang sangat kuat Selain itu Infinix GT Ultra juga dirumorkan akan hadir dengan konfigurasi RAM dan penyimpanan internal yang sangat besar Yaitu 12GB per 256GB untuk versi standar dan 16GB per 512GB untuk versi tertinggi Ini akan didukung dengan teknologi RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 yang keduanya merupakan teknologi terbaru dan tercepat untuk RAM dan penyimpanan Mengenai sistem operasi Infinix GT Ultra berjalan pada Android 14 dilengkapi dengan antarmuka pembuna XOS terbaru Diharapkan Infinix GT Ultra akan menerima 4 kali pembaruan sistem operasi dan 5 kali pembaruan keamanan Yang keempat ternyata HP ini bakal pakai kamera 200MP Beralih ke segi fotografi Infinix GT Ultra akan dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 200MP yang mendukung Optical Image Stabilization Bersama dengan lensa telephoto dan ultrawide Untuk keperluan selfie, smartphone ini juga menawarkan kamera depan dengan resolusi 32MP Dalam aspek perekaman video Infinix GT Ultra memiliki kemampuan merekam video dengan kualitas 8K pada 30fps Sedangkan untuk kamera depannya mendukung perekaman video hingga 4K pada 30fps Yang kelima ada kabar bahwa ponsel ini akan mengusung teknologi fast charging tercepat di industri Infinix tahun lalu mengumumkan bahwa flagship terbarunya akan dilengkapi dengan teknologi fast charging 260W jika informasi ini terbukti Maka Infinix GT Ultra akan menjadi smartphone pertama yang menawarkan kecepatan pengisian daya secepat itu Sebelumnya industri smartphone belum pernah melihat fast charging dengan kecepatan yang setinggi ini Meskipun kapasitas baterainya masih berada pada standar industri Infinix GT Ultra juga menambahkan fitur bypass charging yang memungkinkan pengisian daya langsung ke perangkat Tanpa membebani baterai meningkatkan umur baterai dan efisiensi pengisian Selain itu Infinix GT Ultra menawarkan fitur konektivitas standar yang meliputi speaker stereo ganda Dari JBL konektivitas NFC Bluetooth 5.4 dan sensor sidik jari di dalam layar Ada juga kabar tentang perolehan rating IP68 yang menandakan ketahanan terhadap air dan debu Serta dukungan port USB-C 3.0 dan bahkan IR blaster untuk kontrol jarak jauh Namun penting untuk diperhatikan bahwa perangkat ini tidak dilengkapi dengan jack audio 3.5mm atau slot kartu memori Yang mungkin perlu dipertimbangkan bagi beberapa pengguna Nah berbicara soal harga kami berharap Infinix Indonesia dapat menetapkan harga untuk HP ini dengan bijak idealnya di bawah angka 10 juta rupiah Menurut prediksi kami peluncuran Infinix GT Ultra akan dilakukan setelah seri Infinix Note 40 GT20 Pro dan 040 sukses meluncur di Indonesia Bagaimana dengan kalian apakah spesifikasi dan inovasi yang ditawarkan oleh Infinix GT Ultra cukup menarik untuk membuat kalian tertarik untuk membelinya Terima kasih telah menonton!